Halo, selamat pagi dan selamat datang semua peserta dari webinar CNBC Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Perkenalkan nama saya Monika Cua dan saya akan menjadi moderator yang akan menjembatani diskusi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat kami sampaikan bahwa webinar ini adalah bentuk kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan juga CNBC Indonesia dan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap perkembangan dunia digital, khususnya digital banking di tengah pandemi virus corona ini. Dan Bapak Ibu sekalian kami informasikan juga bahwa webinar ini akan diselenggarakan dari jam 10 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat nanti dan kami akan menghadirkan mulai dari pelaku industri, direksi perbankan, akademisi hingga publik yang menaruh perhatian atau interest khusus terhadap dunia perbankan khususnya digital banking. Oleh itu kami mengangkat tema The Future of Digital Banking. Dan Bapak Ibu sekalian acara webinar kita siang hari ini tidak hanya akan diisi oleh beragam macam informasi, tetapi kami juga mengajak para peserta yang ikut juga untuk ikut menanyakan, menitipkan pertanyaan kepada narasumber yang telah kami hadirkan, di mana Anda dapat menitipkan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami yaitu di 0812-1285-8271. Kami ulangi sekali lagi 0812-1285-8271. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini akan dijawab langsung oleh para narasumber yang telah kami hadirkan. Dan sebelum kita mulai webinar ini, begitu ya tentunya tidak lengkap tanpa kita mengenali para narasumber dan juga keynote speaker yang telah kami hadirkan pada webinar ini, di mana kita juga akan disuguhkan terkait dengan pandangan seperti apa perkembangan dunia digital banking di Indonesia saat ini melalui keynote speech dari Bapak Heru Kristiana, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Langsung saja saya Sapa, halo Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Monika. Iya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Baik, ya dan selain itu sudah hadir juga di tengah-tengah kita secara virtual para narasumber yang pasti ini tidak asing lagi ya di telinga kita semua di mana kami menghadirkan The Banking Bosses of Indonesia. Ada Pak Sunarsu, Direktur Utama dari Bank Rakyat Indonesia TBK, BRI, lalu kemudian ada juga Pak Paulus Utisna, Presiden Direktur dari Bank DBS Indonesia. Pak Supriyatno, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau ASBANDA Indonesia dan juga nanti akan bergabung bersama kita, Pak Yaya Setiaat Maja, selaku Presiden Direktur dari Bank BCA. Halo Bapak-Bapak sekaligus, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya baik, alhamdulillah baik semua. Ya itu dia tadi para narasumber yang telah kami hadirkan pada webinar kali ini dan untuk mengetahui begitu ya terkait dengan sejauh apa perkembangan dari dunia digital banking, mari kita simak video satu ini melalui yang dipuat oleh tim riset CNBC Indonesia untuk Anda. Teru revolusi industri 4.0 tak hanya menerpa sektor real, tapi juga sektor keuangan. Dengan marak yang layanan berbasis teknologi digital di negara kepulauan seperti Indonesia, digital banking bisa menjadi solusi mempercepat inklusi keuangan. Prospek industri keuangan di era digital ini terlihat dari proyeksi Global Market Insight atau GMI pada awal tahun lalu yang memperkirakan pasar perbankan digital global bakal mencapai 9 triliun USD pada tahun 2024. Jumlah ini melesat 28,6 persen dari 7 triliun USD pada 2017. Inilah yang membuat industri perbankan dunia kian banyak melirai digital banking lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir sejak 2013, pasar keuangan digital banyak digarap oleh lembaga finansial teknologi dengan dukungan pemodal Ventura. GMI melaporkan nilai investasi vintage pada tahun 2017 telah mencapai 16,5 miliar USD dengan menguasai 87 persen pangsa pasar keuangan digital. Di sisi lain, bank baru menggarap 13 persen dari sisa pangsa pasar tersebut. Berdasarkan riset Google, Temasek, dan BNN Company 2019, hanya 25 persen dari 400 juta penduduk dewasa di Asia Tenggara atau sebanyak 100 juta orang sudah mendapatkan layanan perbankan penuh. Sebanyak 25 persen sisanya telah memiliki rekening bank, tapi belum mendapatkan akses layanan finansial. Sisanya sebesar 50 persen belum tersentuh layanan finansial atau perbankan sama sekali. Inilah yang tengah coba diatasi otoritas jasa keuangan dengan program inklusi keuangan atau laku pandai. Mengingat masih tingginya masyarakat yang belum menikmati akses layanan perbankan karena berbagai kendala. Salah satunya, geografis. Dari sisi regulator, otoritas jasa keuangan atau OJK juga berusaha mengantisipasi pergerakan zaman menuju digital dengan menerbitkan payung hukumnya. Sayangnya, regulasi itu baru sebatas mengenai penyelenggara digital brands untuk bank umum dan belum spesifikasi mengenai bank digital murni. Satu-satunya regulasi bank digital tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 POJK 03-2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Layanan digital tersebut terdiri dari internet banking, fund banking, SMS banking, dan mobile banking. Lantas siapkah Indonesia memiliki industri bank digital? Bagaimana layanan bank digital yang cocok dikembangkan di Indonesia? Dan bagaimana regulasinya? Segera kita jelang kajian para bankir nasional kita bersama Otoritas Jasa Keuangan dalam webinar bertajuk The Feature of Digital Banking Ini perlu segera begitu ya untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi layanan digital demi menjaga loyalty dan juga mungkin untuk mengakuisisi nasabah-nasabah baru khususnya di tengah pandemi virus corona saat ini. Dan untuk mengawali webinar kita pada pagi hari ini, langsung saja kita dengarkan keynote speech dari Bapak Heru Kristiana selaku ketua dari eksekutif pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Kami persilakan kepada Anda Pak Heru. Terima kasih Mbak Monika. Baik-baik sekalian, selamat pagi. Ini ada Pak Sunarso ya, walaupun belum kelihatan gambarnya itu. Pak Paulus, Pak Supriyatno ada juga ya, dari Asbanda. Mbak Monika, saya sebetulnya tidak ingin menyampaikan keynote ya, tapi saya ingin lebih banyak berbincang ini dan menyampaikan beberapa data bagaimana nanti kita bisa menyembuhkan bahwa begitu dahsyatnya ya, digital banking itu atau layanan digital yang bisa mengubah kita semua dalam setiap perilaku nasabah untuk berbanking. Coba saya ingin di tayangan nomor dua, Mas Wahyu tolong di langsung aja ke tayangan nomor dua coba. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa pada pandemi COVID ini, di dalam kita mengalami pandemi COVID ini, dan kemudian ada kebijakan lockdown ya, kita melihat bahwa dampak atau pola interaksi dan transaksi masyarakat yang melakukan, ingin melakukan atau mendapatkan layanan perbankan itu berubah dengan sangat-sangat begitu dahsyat ya. Kita lihat bahwa semua pihak dipaksa untuk melakukan aktivitas ya, secara online atau digital. Bahwa dulu kalau kita melihat conference ya, itu mesti tata buka. Begitu banyak orang datang di suatu tempat khusus untuk melakukan conference, sekarang sudah dilakukan dengan online. Kita juga melihat sekolah dari rumah bisa dilakukan, working from home, online shopping, ya dulu orang ragu-ragu membeli barang dengan online secara digital, sekarang mereka sudah mulai melakukan seperti itu. Begitu datang barangnya ternyata kok sama seperti kalau kita datang ke toko, ya itu semakin orang percaya dengan online juga bisa melakukan belanja. Kemudian juga pembayaran-pembayaran melalui digital ya. Orang sudah mulai nyaman di dalam masa pandemi ini bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan atau transaksi itu sudah menggunakan smartphone. Juga kita melihat juga bahwa pembelian makanan juga sudah mulai dengan smartphone. Kalau kita tidak berani datang ke restoran, tidak berani keluar makan, sudah mulai telepon-telepon, ataupun pakai smartphone, pesan-pesan makanan datang. Nah ini semua saya kira interaksi dari masyarakat di dalam masa pandemi ini sudah mulai menggunakan digital. Sudah mulai menggunakan digital. Dan coba slide selanjutnya, Mas Wayu. Saya mengklipping beberapa berita begitu bagaimana masyarakat melakukan perubahan perilaku dari physical economy ke virtual economy. Transaksi digital sudah mulai tumbuh dengan sangat pesat. Beberapa berita mengatakan bahwa transaksi-transaksi mereka melalui digital tumbuh dengan sangat pesat. Itu ada berita di media dan di mana-mana yang mengatakan bahwa semua transaksi tumbuh dengan begitu maju. Jadi ada akselerasi transformasi digital di sektor perbankan kita. Kita lihat juga lihat, coba di sisi kiri penjualan online, di posisi April sudah mencapai 480 persen. Jadi sesuatu yang saya kira tadi saya mengatakan begitu dasyat ya, pengaruh digital dalam perubahan perilaku kita. Nah, tapi sekalian coba kita lihat di next slide, bagaimana perbankan kita melakukan layanan-layanan itu. Coba set keempat, kita melihat bahwa BNI itu transaksi layanan elektronik year-on-year tumbuh 31 persen. Kemudian transaksi layanan mobil banking itu juga year-on-year sudah 84,4 persen. Kita lihat juga BCA digital banking-nya tumbuh begitu besar di dalam pembukaan rekening, melalui video banking sudah mencapai 5.100 rekening per hari. Itu bayangin ya. Bahwa begitu luar biasa bahwa nasabah memang sudah menginginkan transaksi seperti itu. Nah, ini di tempatnya Pak Narsho sama ini. Saya cuma mengutip-mutip berita saja nih Pak Narsho, bahwa year-on-year transaksi per hari, sudah 6 juta per hari, atau tumbuh 31 persen melalui BRIMO atau BRI mobile banking. Saya juga merasa nyaman menggunakan itu Pak Narsho, karena suatu, apapun bisa dilakukan dari situ ya. Ini bukan iklan, tapi betul saya merasakan itu ya. Kemudian juga kita lihat di BS, tempatnya Pak Paulus ya, transaksi online fitur bayar beli itu naik 75 persen. Nah, ini bagus sekalian, respon dari perbankan kita, ya ternyata mereka sudah juga menyiapkan keinginan-keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi melalui digital. Ini kesiapan perbankan kita. Jadi memang bank-bank kita sudah mengantisipasi sebetulnya. Nah, begitu masa pandemi ini, rasanya layanan digital itu mendapatkan, apa tuh namanya, mendapatkan momen yang paling pas. Karena orang nggak bisa keluar rumah, tidak mau lagi ngantri yang berisiko di kontor-kontor bank, ataupun datang ke ATM ya, yang mencet-mencet apa, keep it ATM katanya juga punya ketularan. Saya nggak akan diripada tanda. Rasanya juga orang akan takut ya, kalau seperti itu. Sehingga antisipasi-antisipasi ini sebetulnya sudah dilakukan layanan-layanan yang melalui digital oleh perbankan kita. Next slide, coba kita melihat bahwa di slide 5, kita melihat bahwa sebetulnya sebelum pandemi pun ya, tren penggunaan digital banking oleh nasabah sudah mulai terlihat ya. Karena kita mulai melihat bahwa tren penutupan kantor cabang kita itu sudah mulai terjadi ya, dalam beberapa tahun terakhir. Ya artinya apa? Kantor cabang ditutup itu kan berarti bank merasa, oh nggak perlu adanya kantor cabang ya. Karena orang udah bisa menggunakan layanan melalui smartphone atau digital. Nah juga kita lihat di bawah itu tren juga penurunan pembukaan ATM ya. Kalau dulu bank-bank kita itu berlomba-lomba membuka ATM atau buka cabang untuk melayani nasabahnya, ternyata trennya dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai turun nih. Pembukaan ATM sudah mulai turun ya. Dan ini itu kan mendominasi kita lihat. Mengenai pemberian apa, ternyata pembuka atau pembelian pulsa misalnya yang paling atas itu, itu kan yang biru itu lebih mendominasi. Nah kemudian juga pembayaran rutin BDAM, PLN, dan sebagainya. Jadi transaksi online, offline, sorry, yang di biru itu mendominasi ya. Nah sekarang kita lihat yang merah, sorry yang merah dulu, apa itu, yang merah itu sekarang sudah mulai bergerak ya. Ini selama COVID-19 itu yang transaksi-transaksi melalui digital sudah menunjukkan tren yang terus meningkat. Kemudian juga layanan perbankan digital. Semua transaksi yang dilakukan itu sudah menggunakan digital dan trennya terus meningkat ya. Kita yang lihat di bawah itu. Trennya dari waktu ke waktu, semua layanan-layanan itu sudah menggunakan digital. Ini artinya apa? Bahwa memang di dalam masa pandemi COVID-19 ini, layanan digital perbankan kita menjadi hal yang sangat penting dan merupakan suatu keharusan bagi bank untuk bisa atau harus, saya mengatakan harus, melayani transaksi-transaksi dengan digital. Kenapa saya mengatakan harus? Karena memang coba kita bayangin baik-baik sekalian, para anak-anak muda, para milenial, yang selama COVID-19 ini bisa atau menggunakan smartphone untuk melakukan transaksi, nanti begitu pandemi COVID-19 selesai, apa mereka mau untuk kembali lagi ke transaksi-transaksi yang seperti dulu, yang mesti ngantri di konternya bank, harus jauh-jauh datang di ATM, ya syukur-syukur ada ATM dekat rumahnya, itu kalau enggak kan dia mesti jalan jauh-jauh gitu ya. Saya kira kok, saya merasakan tidak akan mau lagi itu para milenial, para juga barangkali senior milenial pun juga enggak akan mau lagi. Apalagi sudah senior jalan capek kan gitu ya. Ya udah, duduk di rumah, pakai smartphone, semua transaksi termasuk bukan rekening bisa dilakukan. Saya membayangkan seperti itu ya, sehingga perbankan kita, termasuk saya sebagai regulator harus juga mengantisipasi itu keinginan-keinginan para nasabah dan juga keinginan-keinginan dari para bankir untuk supaya bisa mendapatkan apa itu namanya, peraturan-peraturan yang memudahkan. Tidak membelenggu mereka untuk bisa mengembangkan digital banking-nya. Coba kita nanti ke belakang kita lihat. Di halaman tujuh, Mas Wahyu tombol di slide nomor tujuh, kita akan melihat perilaku transaksi nasabah selama COVID-19 ya. Nah, yang diinginkan, apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan terkait pengajuan dan persetujuan kredit secara online. Ini contohnya. Saya ingin mengatakan bahwa apa sih berdarahkan survei yang diinginkan oleh nasabah. Nah, ternyata ini survei ya. Saya ngutip-ngutip survei-survei aja ini. Bahwa 35 persen itu mereka menginginkan dapat mengajukan kredit secara online. Ini Pak Narso, Pak Paulus, Pak Yaya barangkali juga mesti mengantisipasi seperti itu ya. Nampaknya mereka memang tidak ingin datang jauh-jauh ke bank yang mereka tuju gitu ya. Kemudian 41 persen dapat mengakses mutasi rekening lebih lama gitu ya. Jadi itu mutasi rekening, kemudian ngecek saldonya, barangkali gitu ya. Itu mereka menginginkan juga bisa ditransasikan secara online. Kemudian juga ini pembukaan rekening ya. Bisa dilakukan secara digital. 42 persen nasabah menginginkan seperti itu. Nah, ini memang yang tadi kredit. Apakah bisa dilakukan seperti itu tentunya kita perlu regulasi juga yang mengatakan kalau sekarang kan mesti harus tanah tangan basah. Nah, kita di OJK itu sudah mulai menggunakan namanya digital signature. Nah, itu kalau menurut saya itu kok ya aman ya. Karena kalau tanah tangan basah itu kan lekuk-lekuknya itu kan bisa ditiru ya. karena pemalsuan tanah tangan itu kalau apalagi tanah tangannya gampang itu. Gak tahu untuk Pak Narsho kayaknya tanah tangannya mudah itu. Kalau tanah tangan saya kan rupat di tempat Narsho. Saya kira sulit tidak dilihat tekok-tekoknya itu. Nah, kalau yang signature itu orang tidak akan bisa itu mencontoh. Sehingga kalau dari sisi keamanan kalau saya juga meyakinin ya sebetulnya bahwa signature atau digital signature itu juga bisa dipanggai. barangkali nanti kalau ada pakar yang mengenai digital signature itu bisa menyampaikan pendapat itu bahwa sebetulnya tanah tangan basah ini apakah ke depan masih perlu kita pertahankan seperti itu ya. Coba nanti kita bisa diskusikan. Baik, sekalian next slide di slide 8. Bagaimana OJK mendukung transaksi itu ya. Karena akselerasi transformasi digital ini memang sudah merupakan suatu keharusan. Dan OJK tentunya harus menyiapkan infrastruktur pengaturan yang lebih principle based. Kenapa mesti principle based? Saya kira regulator ingin mendukung cetetannya ekosistem yang kodosif ya bagi transformasi digital. Nah kalau kita mengatur dengan rule based tentunya itu akan rigid. Akan memberikan ruang yang terbatas bagi perbankan kita. Nah tentunya dengan principle based ini kita ingin bahwa ekosistem dari perkembangan digital banking itu bisa lebih marak. Tentunya OJK pasti akan tetap memperhatikan aspek security-nya. Ya karena pasti akan berbanding terbalik. Kemudahan pasti akan ada harganya. Nah ini yang mesti diciptakan harganya itu jangan terlalu mahal. dan tentunya kita harus menciptakan security atau keamanan dari transaksi dan bank juga mestinya juga menyiapkan protokolnya untuk seperti itu. OJK di dalam coba next slide kita sudah menyiapkan beberapa tembok-tembok atau aturan-aturan yang bisa melindungi nasabah sebetulnya ya. Pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh para pelaku digital termasuk nasabah kita apakah regulator kita siap untuk mendukung layanan digital. Apakah OJK juga sudah menyiapkan rambu-rambu kan gitu ya. Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat POJK mengenai layanan perbankan digital kita sudah menyiapkan sebetulnya perangkat-perangkat apa yang dilakukan perbankan yang ingin melakukan layanan perbankan digital. Nah disitu sudah semuanya kita berikan aturannya bank-bank mana yang boleh kemudian transaksi-transaksi seperti apa itu ada di POJK layanan perbankan digital security. Karena tadi saya berulang-ulang mengatakan bahwa kemudahan pasti akan di-trade off dengan keamanan. Ini jangan ditinggalkan dan kita harus terus mengupdate keamanan-keamanan transaksi-transaksi digital itu. Kemudian juga aspek data privasi dan protection dari orang yang melakukan transaksi-transaksi digital itu juga menjadi perhatian regulator terus dari waktu ke waktu dikembangkan. Sekalian saya ingin mengakhiri operan ini dan saya ingin memberikan apresiasi kepada CNBC yang membuat apa apa itu namanya webinar supaya nasabat kita paham bahwa transaksi digital itu menjadi penting tetapi paham juga bahwa transaksi digital itu mengandung risiko tetapi jangan khawatir bahwa perbankan kita sudah mempunyai protokol yang baik kemudian regulator OJK juga menyiapkan protokol-protokol aspek sekuritinya seperti apa dan kita kembangkan dari waktu ke waktu selamat pada para bankir yang sudah melakukan layanan itu semoga digital banking itu terus akan tumbuh dengan baik dan semakin nyaman dari waktu ke waktu demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih sekali Bapak Heru Kristiana atas pemaparan ini memang sangat menarik sekali dan memang betul sekali digitalisasi ini menjadi kunci begitu ya untuk kita semua untuk berkembang dan juga tetap melakukan aktivitas sehari-hari walaupun di tengah pandemi saat ini dan selanjutnya saya ingin menyapat lebih dahulu Pak Yaya Setiaatmaja Presiden Direktur dari Bank BCA yang baru saja bergabung bersama kami Halo Pak Yaya selamat pagi selamat pagi Monica pagi Pak Yaya apa kabar Pak? baik-baik saja baik ya oke baik kita lanjutkan webinar kita kali ini dimana saya mengajak para narasumber yang telah kami hadir hadirkan saat ini untuk mungkin memberi tanggapan atau mungkin juga pertanyaan begitu ya terkait dengan pemaparan dari Pak Heru Kristiana tadi terhadap digital banking di Indonesia mungkin saya ke Pak Sunarso terlebih dahulu dari Bank Rakyat Indonesia BRI Pak Sunarso baik selamat pagi ini giliran saya bicara atau menanggapi yang menyampaikan punak-unak atau apa ke Pak Heru? menanggapi dari pernyataan dan juga pemaparan dari Pak Heru tadi Pak Pak Naso pakai undang-undang juga ya bisa kalau undang-undang juga bisa tapi waktunya tiga menit Pak baik ya saya kira manalah berani saya menanggapi saya usul malam jadi begini kepada Pak Heru yang dalam hal ini mengwakili OJK saya kira mungkin kebijakan OJK untuk mendukung apa namanya pengembangan digital banking terutama yang di apa namanya OJK nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum itu sudah sangat memadahi namun memang kami-kami ini pelaku di lapangan di pasar ini rasanya saya mampu mengidentifikasi ini bahwa dulu hal-hal yang kecil dan sifatnya banyak masal itu gak layak dikerjakan karena gak efisien tetapi dengan teknologi digital maka gak ada lagi hal-hal yang kecil detail itu yang gak layak dilaksanakan karena apa tugas-tugas kita yang tadinya males untuk melakukan kompilasi hal-hal yang kecil itu diambil alih oleh komputer dan itu menjadi layak sehingga di persaingan bisnis maka hal yang distinktif dan spesifik itulah yang menjadi penentu game changernya dan itu adalah digital namun kira-kira mungkin unfortunately berarti kan penentu kemenangan dalam bersaing itu adalah kalau siapa yang menemukan sesuatu yang spesifik dan distinktif dan itu juga ada ikutannya ikutannya adalah resikonya itu lebih spesifik jadi regulasi menurut saya harus meng-address adanya spesifik itu tapi tadi sudah disampaikan kalau begitu mungkin tidak tepat banget kalau misalnya regulasinya adalah role-based tapi Pak Heru sudah menyampaikan bahwa itu nanti principle-based ya saya kira itu kita sudah bukannya menanggapi sih saya kira kita mendukung lah bahwa regulasi di digital banking ini mungkin lebih ke principle-based karena memang nanti akan lebih spesifik persaingan akan lebih spesifik dan lebih ya distinktif saya kira mungkin itu terima kasih baik Pak Sunarso dari PT Bank Rakyat Indonesia terima kasih sekali untuk tangkapannya mungkin next saya ke Pak Paulus Setisna dari Bank Dibiasi Indonesia silahkan Pak selamat pagi Mungkin menanggapi Pak Heru saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heru terkait arah pengembangan perbankan digital sebagai normal baru yang menarik dari pemaparan tadi soal permintaan nasabah namanya semua online dan instan karena itu memang kenyataan yang kami hadapi di lapangan soal pengaturan itu memang perlu dikembangkan lagi principle-based yang Pak Heru tadi sebutkan itu sangat tepat sekali untuk pengembangan teknologi saya rasa itu aja yang saya ingin sampaikan oke baik terima kasih sekali Pak Paulus mungkin nextnya saya ke Pak Supriyapno dari Asbanda silahkan Pak sebenarnya tidak berani menanggapi pengembangan baru karena sudah sangat komplit namun tadi menarik banyak di saya yang pertama adalah yang juga diulang oleh beberapa teman mengenai principle-based itu kalau tadi Pak Heru memberikan contoh-contoh bagaimana sensitivitas bank-bank nasional di dalam menanggapi gedula meningkatnya digital banking ini maka tidak ada pun satu BPD yang disebut Pak Heru ini menandakan apa bahwa memang ada sesuatu hal yang belum selesai di BPD ini karena itu misalnya Pak Heru tadi menjelaskan pada kita penguatan permutusan memang sangat penting karena BPD ini variabilitasnya dari 26 BPD kemampuan masing-masing tidak sama bagaimana saya hanya mungkin meneruskan pertanyaan dari teman-teman khususnya buku 1 juga buku 2 bagaimana apa yang harus mereka lakukan dalam kaitan ini di satu sisi kecepatan perubahan transformasi digital begitu cepatnya sehingga dikatakan oleh Pak Heru tidak ada lagi kita bicara mengenai loyalty customer sekarang ini ya kita harus lari dan itu satu-satu adalah disamping permodalan juga capacity human capital bagaimana pemain daerah yang kami juga dibebani oleh apa kewajiban-kewajiban pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan saya kira ini secara komprehensif secara offline tapi bahwa dalam kesempatan ini saya ingin menanggap sedikit apa yang disampaikan Pak Heru terima kasih baik Pak Supriyatno terima kasih sekali atas tanggapannya and last but not least saya mau mengajak untuk Pak Yayasetiatma untuk mungkin memberikan sedikit tanggapan terkait dengan penyapan dari Pak R.W.J. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya boleh sapa dulu selamat pagi menjelang siang Pak Heru saya terlambat tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Selamat Edi tadi beliau dipanggil sama Bapak kata jam 9 tadi ya yang terlambat juga saya lihat Pak Narso ada Pak Paulus Pak Supriyatno dan Monica saya kira yang penting kawalan dari regulator dalam hal ini OJK dan BI untuk perbankan mengembangkan digitalisasi itu sudah sangat luar biasa dan kita diberikan fasilitas untuk bisa terus mengembangkan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi nah tadi betul sekali saya singgung yang Pak Heru katakan mengenai security itu yang paling penting saya kira nah memang ibarat kalau kita sehari-hari namanya maling itu tidak bisa dihindarkan ada polisi dia nggak nyolong begitu polisi nggak ada dia nyolong istilahnya begitu kan jadi dalam hal ini bank harus cerdas juga melihat kalau pelanggaran atau kecurangan ataupun masalah yang terjadi itu bukan karena kesalahan daripada pengguna jasa users maka kita harus berani bertanggung jawab dan menanggung segala risiko kecuali hal itu terjadi karena kealpaan dari nasabah itu sendiri kelalaian mereka pinnya tidak jelas kemudian OTP diberikan kepada yang meminta sembarangan seenaknya ya tentu itu tanggungan dari user tapi kalau security ada miss yang harus terjadi kerugian karena bukan kesalahan nasabah kita harus berani mengganti itu ini saya pikir penting untuk orang tidak ada yang sungkan menggunakan digital nah karena bedanya fintech dengan perbankan kalau fintech karena dibangunnya pada beberapa tahun terakhir jelas pengguna fintech adalah orang yang melek teknologi milenial dan mereka yang senior milenial yang paham teknologi mereka lebih canggih nah di bankan terbalik nasabah kita itu terdiri dari nasabah yang 20 tahunan 30 sampai 70 80 bahkan bahkan mereka yang dananya besar itu yang relatif lebih senior nah kita gak bisa mendikte mereka harus pakai yang kita sediakan itu harus dalam bentuk opsional kalau tidak mereka akan say goodbye tapi begitu mereka bisa menggunakan paralel lalu mencoba ah ini ternyata enak banyak yang bergeser tetapi percaya atau tidak percaya kita dulu pertama mengenalkan SMS banking itu masih ada 200 ribu nasabah kita yang menggunakan SMS banking padahal kita sudah ada internet banking ada mobile banking yang jauh lebih canggih lebih gampang mereka tetap memakai SMS banking nah ini gak bisa kita tinggalkan sebagai bank jadi sekarang ini kalau kita mau develop sesuatu digital itu tiga lapis yang manual tetap empat lapis yang platform lama seperti SMS banking tetap harus diopening ada mbanking yang aplikasi ada internet banking ada tiga ada empat base yang harus terus kita kembangkan nah kadang-kadang ini timbul masalah tanda petik seperti inefisiensi tapi itu ada jasa yang dapat kita nikmati adalah bahwa pengembangan akan lebih cepat masa covid ini pun justru digitalisasi itu makin dinikmati oleh users sehingga mereka itu benar-benar merasakan manfaatnya memang kesulitan bagi bank-bank yang permodalannya kurang memang investasi besar harus punya programmer analis ada yang ahli-ahli yang disebut hacker hacker ini bukan yang membajak apa sistem tapi hacker ini adalah yang membuat program ada yang namanya hipster mereka harus mendesain teknologinya kemudian hustler adalah orang IT orang bisnis yang mengerti IT nah tiga tim ini harus betul-betul nyambung dalam satu scrum team sehingga baru bisa di develop digital yang perfect ya nah ini gak mudah mencari orang ini lebih susah daripada mencari bankir karena demandnya bukan hanya dari perbankan tapi juga dari dunia film tech bahkan dari luar negeri hal ini inilah yang harus diperhatikan saya kira bahwa untuk memajukan future digitalisasi memang penting ada koordinasi dan juga kemampuan permodalan yang menunjang itu memang kalau tidak dikembangkan akan lebih menyulitkan menghadapi masa depan dalam bisnis perbankan saya kira hanya segitu yang dapat saya sampaikan terima kasih baik terima kasih sekali Pak Yaya berarti ini kalau dari tanggapannya Pak Yaya terkait dengan security atau keamanan dari digital transaction sendiri begitu ya terima kasih sekali Pak Yaya dan berikutnya saya ingin mengajak mungkin dari Pak Heru ada tambahan terkait dengan tanggapan-tanggapan tadi begitu Pak ya baik terima kasih sekali kami ucapkan kepada tanggapan-tanggapan dari para bapak-bapak sekalian dan juga pastinya tadi dari keynote speech dari Bapak Heru Christiana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dari OJK terima kasih sekali dan Bapak-Ibu sekalian tidak berlama-lama lagi langsung saja begitu ya kita masuk ke dalam acara inti di webinar CNBC Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan kita kali ini dengan topik The Future of Digital Banking dimana kegiatan webinar ini akan dibagi dalam dua sesi dimana para peserta ini dapat ya baik oh Pak ya Pak Heru silakan mungkin kami persilakan untuk mungkin memberi tambahan terkait dengan tanggapan-tanggapan dari dari para perbankan tadi baik-baik makasih sorry tadi ada telepon yang gak bisa saya tolak nah Bapak-Ibu sekalian tadi saya terima kasih kalau Pak Narso Pak Paulus Pak Pak Yahya Pak kemudian Nasbana Pak Spirato juga mengatakan bahwa bener bahwa aturan kita harus prinsipal ya tidak tidak ke rule-based karena kalau rule-based nanti akan rigid bahkan nanti perbankan kita gak bisa mengembangkan dengan baik nah kita kita memang regulator menginginkan bahwa itu ekosistemnya itu berkembang terus ya sehingga aturan-aturan itu memang harus kita bikin seluas mungkin semudah mungkin tetapi tidak mengabekan keamanan itu yang perlu kita sampaikan nah Pak Spirato saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana dengan bank-bank lain yang belum bisa melayuan layanan digital terutama BPD-BPD masih pukul 1 saya kira kita sudah banyak diskusi ya Pak Spirato terkait dengan hal itu mungkin juga mereka bisa membuat suatu layanan bersama ya ini rasanya sudah dimulai juga di para bankir di daerah untuk membuat layanan bersama bergabung melayanannya teknologinya dengan BPD yang lebih besar itu rasanya juga salah satu terobosan untuk mereka nanti tidak ditinggal oleh para nasabahnya saya kira Pak Subrano sudah melakukan inisiatif seperti itu ya beberapa waktu yang lalu nah Pak Yaya saya terima kasih ini bahwa nanti saya menggarisbawahi betul ini juga didengar oleh para peserta webinar bahwa kalau tidak ada kesalahan dari nasabah di dalam melakukan transaksi digitalnya ya memang bank akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kalau itu memang dilakukan karena sistemnya yang tidak proper atau sistemnya yang tidak aman dan segala macam apapun kan bisa terjadi tetapi kalau kesalahan itu karena kesalahan nasabahnya yang teleger yang tidak memperhatikan kaedah keselamatan yang suka bagi-bagi password yang suka mengirimkan atau menyambilkan OTP-nya ya itu tidak diganti saya ingin menekankan seperti itu ya bahwa ketelitoran nasabah itu juga tidak bisa perbankan kita mengganti kayak gitu misalnya kita memberikan atau sharing password kita kemudian memberikan OTP-nya kepada pihak lain OTP itu one time password ya kalau tidak salah ya Pak Yaya itu kalau di-share kepada orang lain bisa di-share kekening kita seaman apapun security yang ada di Pak Narso Pak Yahnya Pak Subriato Pak Paulus nah itu jangan sampai nanti terjadi seperti itu jangan juga percaya kepada orang-orang yang mengaku petugas bank untuk memberikan password password itu hanya untuk kita tidak dibagi-bagi kepada orang lain OTP itu hanya untuk kita makanya supaya aman dengan bank itu mengirimkan OTP kepada kita apakah betul itu nanti bisa kita gunakan sendiri bukan untuk orang lain itu saya ingin menekankan bahwa transaksi ini memang ada harganya ada security tapi regulator sudah menyampaikan batasan-batasannya menyampaikan protokol yang harus dilakukan dan itu sudah direspon dengan sangat baik oleh para bankir yang melakukan digital banking saya tadi juga mengasbahkan Pak Yahya dan ini juga untuk para bankir yang lain bahwa SMS banking itu tetap dibelihara saya senang juga ini barangkali orang yang lebih nyaman dengan SMS banking yang agak sedikit gaptek-gaptek tapi tetap bisa melakukan dan nyaman silahkan saja itu tetap dikembangkan Pak Yahya saya kira para bankirlah 200 ribu Pak masih 200 ribu ya jadi yang yang sepuh-sepuh gitu ya gitu banyak kali saya kira oke juga itu untuk bisa tetap difasilitasi Pak Yahya Pak Narso Pak Paulus Pak Bratno terima kasih banyak mau menikah terima kasih banyak ini waktunya kalau boleh saya leave dulu dari sini karena ada beberapa yang harus saya segera kita lakukan saya kira demikian terima kasih banyak Pak Ibu sekalian para peserta seminar terima kasih Pak Heru semuanya sangat baik terima kasih banyak ya terima kasih sekali Pak Heru Kristiana atas keynote speech-nya dan juga pastinya semangat positifnya untuk mendukung digitalisasi dalam dunia perbankan di negara kita dan Bapak Ibu sekalian langsung saja kita masuk ke dalam acara inti kita di mana kami ingin menginformasikan kepada Anda webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi di mana para peserta ini kami ingatkan sekali kepada Anda bahwa Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp kami dan nantinya bagi mereka yang dipilih pertanyaannya ini juga akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik jadi Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami ke nomor 0812-1285-8271 kami ulangi sekali lagi 0812-1285-8271 dengan format yaitu nama asal pertanyaan dan juga pertanyaan yang nanti akan ditujukan kepada siapa dan kita langsung saja untuk masuk ke dalam sesi paparan di mana saya ingin mengundang dari Bapak Sunarso dari Bank Rakyat Indonesia untuk mendengarkan begitu ya pemaparan dari Bapak silakan Bapak Sunarso Terima kasih Monica yang saya hormati Pak Yahya Pak Supriyatno Pak Paulus dan seluruh rekan-rekan yang hadir melalui webinar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua Saya waktunya berapa menit ya untuk pemaparan ini Kira-kira 5 menit Pak 5 menit saja Baik Saya cuma mau sampaikan bahwa idealnya dalam krisis seperti sekarang ini memang ditemukan metode yang barangkali bisa mendeteksi satu orang mengandung virus dan kemudian dikarantina dengan baik tetapi membiarkan yang seribu orang yang lainnya tetap beraktivitas ekonomi bukan menghentikan aktivitas ekonomi seribu orang tanpa diketahui satu pun yang siapa ada yang sakit atau enggak tapi metode itu kan sampai hari ini enggak ditemukan sehingga kemudian kita juga sama-sama apa namanya enggak tahan juga untuk tidak bekerja enggak tahan juga untuk tidak beraktivitas ekonomi maka kemudian dibukalah kemudian kita tetap menjalankan aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat dan kemudian dipaksa juga untuk menemukan cara-cara kerja yang tetap bisa bekerja tetap beraktivitas ekonomi tetapi apa namanya dengan cara-cara yang baru dan cara-cara yang baru itulah yang saya katakan mungkin bisa mempercepat selama ini mungkin beberapa perusahaan institusi melakukan transformasi digital sama dengan seperti yang saya katakan tadi BRI pun demikian maka kemudian kita mengembangkan tiga pilar untuk digital strategi framework kita yang pertama kita adalah yang kita sebut digitize score itu sesungguhnya kita mendigitalkan bisnis proses kita yang arahnya adalah untuk memperoleh efisiensi dan kemudian yang kedua adalah kita bang kita akan pasti mau tidak mau bahwa pada akhirnya bangannya seperti banyak dia platform platform provider dan kemudian itu sasarannya adalah supaya kita nanti masuk ke dalam ekosistem-ekosistem digital yang mungkin akan terbentuk dan kemudian dari situ kemudian kita akan menemukan bukan sekedar mendigitalkan proses tetapi kita akan menemukan new business model dalam hal ini ini diarahkan untuk meng-create value baru dan kemudian di BRI itu yang digitalisasi proses itu kita punya brisport itu adalah digital proses dari kredit mikro yang selama ini butuh waktu dua minggu sekarang ini dua hari bahkan kita arahkan kedua jam dan kemudian yang ekosistem tadi kita sebut kita punya BRI API yaitu application programming interface dan itu adalah open API dan kemudian di sisi business model kita ada digital lending terutama di konsumer yang semula prosesnya adalah manual dan kemudian business modelnya sangat beda dan sekarang kita lending di konsumer itu secara digital lanjut dan kemudian demikian juga layanan digital yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah bentuknya tadi konsepnya dan ini adalah aplikasinya kita punya digital saving dimana orang bisa membuka marketing melalui online dan kemudian kita juga punya BRI mobile dan ini adalah transaksi-transaksi kita secara mobile dan kemudian web pasar ini kita kembangkan kemarin karena memperhatikan bahwa jalur distribusi dari produksi terutama produksi barang-barang yang diproduksi di pergesaan ke perkotaan itu menjadi tersendat dan kemudian orang juga tidak boleh ke pasar kalaupun ke pasar itu sangat berisiko apa namanya terkena terpapar virus maka kemudian kita kembangkan web pasar yang sesungguhnya adalah pasar yang bisa mentransaksikan barang dan jasanya secara online itu adalah pasar-pasar tradisional dan kemudian kita kembangkan digital ending yang tadi saya sampaikan itu di konsumen terus dan ini adalah web pasar kita bahwa sekarang ini ada 14.000 pasar tradisional dan itu kira-kira meliputi 2,5 juta pedagang dan kemudian BRI mengembangkan web pasar dan sekarang kita sudah memiliki web pasar itu di 4.257 pasar kita kembangkan web pasar dan kemudian tahun ini kita ingin 5.200an itu dan itu menjadi sumber-sumber apa namanya pertumbuhan juga karena kita bisa lending juga kepada pedagang-pedagangnya terus terus dan kemudian kita akan mengembangkan digitalisasi di UMKM dan kemudian UMKM kita ini strateginya memang ada dua jadi yang sudah ada itu kita naik kelas kan kita percepat dan kita punya aplikasi untuk itu ya bahwa UMKM UKM UKM terutama Mikro itu bisa meng-assess dirinya sendiri dan kemudian tahu dia ada di stage mana dia itu berada dan kemudian apa yang dia butuhkan apakah butuh pendampingan apakah butuh akses ke pasar atau butuh akses permodalan nanti dia bisa submit secara online dan itu adalah cara untuk menaikkelaskan existing nasabah-nasabah UMKM tetapi kita juga harus menjangkau yang lebih bawah yang kita sebut bahwa kita akan go smaller dan go smaller itu mungkin dengan tenor pinjaman atau apa lebih cepat lebih pendek go shorter dan itu penyakitnya dua bahwa itu akan overrate-nya tinggi dan kemudian operational risk-nya tinggi maka kemudian kita juga harus menggunakan itu digital untuk menurunkan hal-hal yang tinggi tadi baik operational risk yang tinggi maupun apa namanya overrate cost yang tinggi itu kita digitalkan maka menjadi go faster dan insya Allah nanti akan go cheaper terus dan kemudian inilah sumber daripada pertumbuhan kita yang saya katakan tadi ekosistem pasar gitu ya dan kemudian juga ekosistem digital dan kemudian ekosistem desa sudah parang tentu karena ini BRI ya jadi harus harus apa namanya jangan lupa memang kita berawalnya dari sana terus dan kemudian ini adalah ekosistem pasar yang kita kembangkan bahwa kita membuat web pasar itu dan intinya adalah pedagang itu tetap menyediakan menyediakan barang dagangannya di pasar gitu dan kemudian mereka menggunakan aplikasi dan kemudian menawarkan dagangannya lewat aplikasi kemudian dibuat iklan yang sangat lokal gitu terhadap konsumen-konsumen di sekitar pasar itu supaya tahu kalau mau belanja nggak perlu pergi ke pasar lewat online mereka deal dan kemudian ada jasa kurir ya jasa kurir itu yang paling kanan itu kemudian mengantar barang itu kepada konsumen dan kemudian juga melaksanakan proses pembayaran dan transaksi pembayarannya yang masih yang sudah maju sudah pakai QR code kemudian yang kira-kira masih belum QR masih ngesek maka kemudian dibekali pakai NL dan kemudian yang belum dua-duanya ya masih menerima cash dan itulah bagian daripada journey masyarakat menuju ke digitalisasi persis seperti yang Pak Yahya sampaikan tadi bahwa hari ini masih ada yang menggunakan SMS printing yaitu journey-nya itu harus kita ikuti terus dan ini adalah ekosistem digital dimana kemarin di launching rame-rame Himbara kita bikin namanya digital lending untuk kredit UMKM yang kita sebut DigiKu dan itu adalah kita menaruh aplikasi di situ kerjasama dengan e-commerce dan ada dua caranya dimana merchant-merchant itu bisa mengakses langsung dan kemudian mengajukan aplikasi kreditnya dan bisa di-approve dalam waktu 10-15 menit sudah bisa cair itu yang langsung tetapi ada juga yang channel dimana apa namanya kredit sebenarnya diberikan melalui channel melalui e-commerce itu sendiri dan kemudian merchant-merchant apabila butuh pendanaan aplikasinya ditujukan kepada e-commerce itu dan kemudian e-commerce-nya menjadi channeling daripada kredit itu dan itulah yang kita di-resmikan kemarin yang diikuti terus dan kemudian ini yang saya sebut ekosistem desa dan dimana kita kembangkan kluster itu di kluster-kluster itu pasti ada yang spesifik dan kemudian terhadap yang spesifik itu kita adakan pelatihan kemudian kita jamin sebagai off-taker disambungkan dengan off-taker-nya gitu ya bukan BRI sebagai off-taker tapi disambungkan dilingkan dengan off-taker-nya kemudian juga menyangkut masalah penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah peningkatan kapasitas dan sertifikasi produk dan kemudian juga bagaimana mengembangkan produk-produk unggulan di setiap daerah terutama di desa-desa itu biasanya punya produk unggulan yang spesifik biasanya gitu dan kemudian kita ada desa brilian ini sebenarnya lebih ke arah pendidikan untuk literasi keuangan juga mungkin mendidik lembaga-lembaga ekonomi di pedesaan yang sudah ada sekarang misalnya BUMDES dimana kita akan berikan platform ataupun aplikasi untuk bagaimana mereka mengembangkan apa namanya sistem administrasi manajerialnya dan kemudian juga spirit entrepreneurship-nya dan jangan lupa ini juga karena banyak menerima misalnya pendanaan-pendanaan dari budget pemerintah maka mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya melalui laporan-laporan administrasi yang rapi dan juga sudah paling tentu disitu ada apa namanya untuk pengembangan produk unggulan pula terus dan inilah kalau saya katakan bahwa tantangan daripada mendigitalkan terutama UMKM ke depan dan mendigitalkan BRI yang melayani UMKM paling besar di republik ini saya kira mungkin ya oke tantangan sekarang dan ini akan dengan krisis ini akan akselerasi mempercepat proses digitalisasi kita tetapi sesungguhnya itu juga gak mudah karena apa selain investasi yang saya katakan bahwa investasinya juga tidak murah tetapi kemudian kita juga kalaupun kita bisa beli alatnya bisa beli aplikasinya kemudian bisa beli infrastrukturnya tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah bahwa mindset-nya juga harus diubah mindset-nya harus dirubah culture-nya harus dirubah menyesuaikan dengan era dengan cara kerja yang digital itu dan kemudian itu biasanya diikuti dengan harus juga kita menyesuaikan di struktur organisasinya maka yang sebelah kiri saya katakan itu kita bisa beli gitu ya proses bisnis kemudian new business model dengan digital itu infrastrukturnya kita bisa invest kita bisa beli tetapi bahwa culture perilaku yang di era digital itu kita gak bisa beli karena gak ada pabriknya itu harus dipimpin seorang leader dan kemudian itu adalah bagiannya pada leadership karena itu pabriknya ada di hati kita masing-masing itulah culture jadi mindset kita memang harus menyesuaikan ke sana terus saya kira mungkin ini produk-produk digital BRI ya dan yang bentuk-bentuk kerjasama digitalnya jadi ada brisport saya katakan brisport adalah digitalisasi proses kredit mikro yang semula dua minggu sekarang menjadi dua hari dan kita akan mengarah lebih cepat lagi nanti kalau sudah kita terapkan social behavior scoring kemudian ceria juga digitalisasi loan dan saving itu di konsumer dan kemudian BRI API ini adalah open API dan open banking ini adalah platform yang bisa terhubung dengan BRI maka kemudian siapa saja kemudian fintech atau apa yang yang apa namanya yang mengembangkan aplikasi ini adalah kompatibilitinya ini bisa langsung dengan BRI dan ini sudah disetujui UJK sudah tentu kemudian yang kerjasama BRI kita punya BRI Ventures BRI Ventures kita investasi juga kolaborasi juga dengan startup dan fintech ada investery tanihub dan lain saja kemudian channeling peer-to-peer lending dengan startup fintech dengan modalku dan investery terus dan kemudian pengembangan roadmap digital BRI jadi roadmap digital banking kita memang ingin melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin maka kemudian kita harus turun lagi ke bawah yang tadi saya katakan go smaller go shorter go faster dan go cheaper dan kemudian mungkin enggak bahwa kita akan mengadopsi teknologi blockchain ini saya kira mau tidak mau kita harus mengarah ke sana bahwa mungkin kalau di wholesale mungkin blockchain ini sekarang mungkin paling relevan karena misalnya contohnya di transaksi di international trade itu apa namanya mungkin sudah makin sedikit orang yang menggunakan LC karena semua sudah makin terbuka makin connect sehingga proses jamin-menjamin itu tidak perlu diperlukan lagi karena semua sudah informasinya transparan ibaratnya hashtagnya itu sudah sama begitu itu kalau di wholesale tetapi cita-cita kita di UMKM UMKM kan kadang-kadang ada hal yang mahal karena ada ketidakpastian ketidakpastian karena memang informasinya juga tidak nyambung maka bisa kita bayangkan bahwa dengan teknologi blockchain ini semua informasi akan terbuka akan transparan maka kemudian hal-hal yang tidak pasti bisa dipastikan oleh karena itu mungkin enggak BRI mengadopsi teknologi blockchain saya kira mungkin harus ke arah sana justru untuk pengembangan pembiayaan ataupun transaksi-transaksi di segmen UMKM itu dan kemudian open banking yang saya katakan ini adalah open API maka kita sudah tunjukkan bahwa kita sudah masuk sana dimana e-commerce besar seperti Tokopedia Bukalapak Sopi sudah terkoneksi dengan BRI API masih ada lagi dukungan regulator tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Heru bahwa keunggulan ke depan ditentukan oleh seberapa kita bisa menemukan keunggulan yang spesifik dan distinktif dan kemudian risiko ikutannya adalah risiko yang spesifik oleh karena itu regulator harus mengadres bahwa risiko-risiko ke depan semakin spesifik maka regulasinya tadi sudah dikatakan tidak lagi role-based tetapi principle-based demikian mungkin paparan dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Pak Sunarso ini yang saya tangkap ada tiga yang saat ini tengah dikembangkan oleh BRI yaitu ekosistem pasar ekosistem digital dan juga ekosistem desa yang diluncurkan untuk mempermudahkan pelaku UMKM kita dan tidak hanya pelaku UMKM tapi juga pedagang-pedagang kecil jadi seperti yang Bapak katakan tadi ini makin go smaller ini sangat menarik sekali terima kasih sekali kepada Bapak Sunarso dan selanjutnya saya ingin mengajak dan juga mengundang kepada Bapak Paulo Sutisna Presiden Direktur dari DBS untuk memaparkan pemaparannya langsung dimana mungkin kami ingin tahu begitu ya terkait dengan pandangan DBS terhadap dunia digital banking saat ini perkembangannya seperti apa dan juga visi-visi ke depannya ini akan seperti apa nantinya terima kasih Mbak Monika yang terhormat Pak Yahya Pak Sunarso Pak Sukriyatno Mbak Monika Cua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Selamat pagi Selamat sejahtera untuk kita semua kita belakang ini sering mendengar istilah Industrial Revolution 4.0 Industrial Revolution 4.0 yang didrive oleh digital adalah suatu penistayaan kita sedang berada di tengah-tengah transformasi industri dimana perbankan juga tidak terkepoli malah saya bilang perbankan adalah yang paling kena impactnya oleh karena itu di DBS kita sangat percaya bahwa banking will be less and less physical bank bukanlah suatu kata benda lagi seperti pergi ke bank tapi menjadi kata perja banking banking menjadi makin seamless dan merupakan bagian dari kegiatan keseharian kita dalam mengantisipasi perubahan itulah kami di DBS melakukan berbagai transformasi digital yang tidak sekedar digital lipstick namun digital to the core dari semua proses dan layanan perbankan hingga budaya kerja tidak boleh tanggung-tanggung dapat dicatat juga bahwa transformasi digital bukanlah hanya tentang teknologi tapi tentang digital mindset yang berarti bagaimana kita selalu rethink customer's job to be done apakah persoalan nasabah yang dapat kita bantu bagaimana kita dapat membantunya bagaimana kita membantu penyelesaian masalah dengan cara digital untuk dapat berpikir dengan digital mindset itu kita ingin setiap individu di dalam organisasi kami think like a startup yaitu nimble agile membuat keputusan dengan cepat dan tepat transformasi digital kami yang end to end itulah yang membuat kami dianugerahi the best digital bank dan juga the world best bank itulah sebabnya sebagai salah satu realisasinya kami meluncurkan layanan full-fledged digital bank bagi nasabah retail dan institusi melalui digibank yang sudah kami lunturkan bulan Agustus tahun 2017 dan BPS Ideal juga digibank kita adalah branchless jadi orang tidak perlu lagi klik ke branch paperless tidak ada lagi form-form kertas yang harus diisi dan signatureless tadi yang disebutkan oleh Pak Heru tidak ada lagi tantangan basah di mana mampu menjawab kebutuhan nasabah saat ini dan ke depannya oleh sebab itu inovasi dan kolaborasi adalah bagian dari budaya kerja kita dalam menghadirkan produk dan penggunaan kita kita akan terus melakukannya dan mengaplikokannya itulah hal nomor terdua ini lahirnya brand promise bank DBS yaitu if more bankless terima kasih semoga saya dapat berbagi pada hari acara ini untuk kemajuan kita bersama terima kasih sekali Bapak Paulo Sutisna atas pemaparannya dan bisa saya simpulkan sedikit bahwa kalau dari DBS sendiri ini sudah mempunyai yang namanya bank digital begitu ya di Digibank yaitu yang sudah diluncurkan pada tahun 2017 lalu lalu terkait dengan mungkin seberapa canggih begitu Pak lainan digital banking di Indonesia saat ini dan juga perkembangan dan juga misi ke depan kalau untuk di Indonesia sendiri ini akan seperti apa mengenai kecanggihan saya lihat ada tiga hal yang kita bisa bahas yaitu satu secara teknologi kedua secara user experience dan ketiga secara keamanan secara teknologi kami sudah berarif dari teknologi mainframe ke teknologi terkini baik untuk for banking sistem kita maupun untuk front end secara user experience kami mendesain proses kami sedikit rupa sehingga memudahkan nasabah kami bertransaksi misalkan pembukaan rekening dapat dilakukan di rumah tanpa pelu kecabang tanpa kertas tanpa tatanan basah itu yang tadi saya sebutkan branchless caterless signatureless kedua persetujuan KTA kita dapat kami berikan dalam 60 detik saja saya ulangi 60 detik berikutnya pembelian obligasi termasuk mendaftarkan SID dapat dilakukan dari smartphone saja berikutnya transfer ke luar negeri dalam mata uang asing cukup satu hari saja pasti sampai di sana hal itu sekali lagi kenapa kami bisa lakukan karena prinsip branchless paperless dan signatureless kita dari segi keamanan ini yang kacamata ketiga kami memanfaatkan teknologi terkini untuk dapat terus mengembangkan platform kami agar nyaman dan sekaligus aman bagi nasabah contohnya kita menggunakan EKTP dan verifikasi biometrik untuk EKYC karena kami menggunakan data yang di-encrypt dengan aman di dalam chip EKTP dicotokan dengan sidik dari calon nasabah maka dapat dipastikan nasabah yang membuka akun itu adalah orang yang sebenarnya ada juga soft token yang menggantikan OTP hal ini untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan di device yang benar dan tidak di-hack dari device lain bahkan kami sudah menggunakan AI artificial intelligence untuk menjawab berbagai pertanyaan nasabah yang umum sebelum mereka harus live chat ke call center mungkin itu tanggapan saya baik mungkin selanjutnya Pak terkait dengan kita berbicara mengenai roadmap digital ini secara singkat saja apakah mungkin ada plan ke depannya untuk menggunakan yang namanya teknologi blockchain atau open banking dan bagaimana juga terkait dengan SDM di bidang ini apakah menurut Anda ini sudah sudah mudah begitu untuk dijumpai atau bagaimana saat ini dalam hal ini visi kami ke depan adalah untuk menjadi digital bank yang utuh dalam arti semua layanan perbankan dapat dilakukan melalui apps mulai dari pembukaan rekening deposito investasi transaksi falas bahkan sampai pembiayaan kredit selain kelengkapan layan perbankan merupakan visi kami juga bahwa layanan-layanan tersebut kami sejajikan dengan menggunakan teknologi terkini yang relevan seperti 5G dan IOT yang dapat diaplikasikan untuk keamanan maupun komunikasi antar device hal ini menjadi bertambah relevan dengan kebutuhan social distancing selama masa COVID-19 berikutnya cloud computing dan storage yang akan mempercepat waktu yang diterpukan untuk berinovasi dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya berikutnya open banking dan API tadi sebutkan juga oleh Pak Heru untuk solusi skalabilitas dengan ekosistem partner kami juga menyambut baik roadmap sistem pembayaran bank Indonesia yang mendukung pengembangan curis dan open banking untuk menambah dan mempermudah layanan perbankan bagi nasabah terakhir terkait SDM sumber daya manusia tantangan terbesar yang dihadapi BDS pada saat memulai transformasi digital kami adalah merubah mindset tadi kita ngomong mengenai digital to the core kami ditantang untuk memperluas wawasan kami di luar perbankan ke ranah dunia teknologi supaya kita bisa berpikir dan bertindak layaknya seperti sebuah startup selama beberapa tahun ini banyak pelatihan kami fokus di topik-topik seputar digital seperti agile information security cybercrime innovative thinking dan lain-lain mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Mbak Monika baik Pak Paulus Trisna terima kasih sekali atas waktuannya dan juga pemaparannya ini sangat menarik sekali untuk melihat seperti apa roadmap dari digital banking dan juga teknologi-teknologi canggih apa yang akan digunakan ke depannya terima kasih sekali dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang keempat yaitu Bapak Yahya Setiap Maja dari Bank Sentral Asia silakan Pak Yahya terima kasih Monika Anarso Pak Paulus Pak Supriyano Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Shalom untuk semua yang ikut serta dalam acara CNBC ini saya kira sudah banyak yang dibahas kalau dari segi perbankan baik tadi Pak Narso mengenai plan ke depan BRI juga Pak Paulus dalam deepening dari digitalisasi nah mungkin saya pupas dari sisi lain yaitu kalau saat ini kita tahu bahwa digitalisasi itu tampak luarnya sudah betul-betul dikenal oleh masyarakat apakah itu istilahnya belanja zaman now dengan adanya e-commerce e-commerce yang banyak sekali tadi sudah dipaparkan oleh Pak Narso kemudian kalau kita misalnya booking hotel beli tiket kemudian pesan taksi seperti Grab itu sudah biasa kita menggunakan teknologi namun kembali dari kasat mata memang itu sudah betul-betul memasyarakat namun kalau kita dalami kembali penggunanya itu sendiri mungkin mayoritas adalah mereka yang milenial kemudian senior milenial yang mau adaptasi atau transformasi tapi sebenarnya kalau kita dalami nasabah BCA misalnya dimana dari 20-30 tahun lalu mereka sudah berbanking di BCA maka future digital banking kita itu harus betul-betul kita kembangkan dengan sangat hati-hati saya setuju sekali misalnya contoh yang Pak Paulus katakan bahwa kita harus berpikir seperti startup seperti fintech nah tetapi saya rasa itu belum cukup Pak karena di perbankan itu ada lagi rambu-rambu lain dari segi legal aspek dari segi site-nya dari segi kehati-hatian memang kadang-kadang kita kalau melihat fintech itu mereka begitu cepat melakukan perubahan-perubahan namun tanda petik itu relatif lebih sederhana outputnya dan mungkin resikonya pun masih bisa dikendalikan dan kalaupun mohon maaf kalau sampai seorang startup melakukan sesuatu kesalahan itu orang mungkin gak ada yang tahu bahkan mungkin bisa dimaafkan tapi tidak dengan bank yang besar jadi dalam hal ini kecepatan mempersiapkan produk kesiapan kita itu harus dibekali juga dibekali juga dengan persiapan matang akan security-nya akan legal-nya akan compliance-nya akan ketentuan jadi banyak hal yang harus tetap kita pertahankan karena kita adalah bank that's the difference dengan fintech kadang-kadang namun kita juga harus lihat dalam hal ini juga kalau kita bicara future of digital banking kita tahu di Indonesia ini ada lebih dari 100 bank nah apakah semua harus berbondong-bondong masuk memperkenalkan mereka punya digital payment ini satu pertanyaan sebenarnya karena apa karena menurut saya sebagai seorang nasabah berapa banyak sih dia mau punya basic payment untuk transaksi sehari-hari 2 3 4 5 sudah bingung mungkin waduh balance-nya dia harus terpisah-pisah gitu kan yang ada adalah seperti e-payment sekarang ya seperti wallet payment masing-masing kita tahu yang paling terkenal misalnya gopay terus ovo dana dan banyak lagi ya mereka itu banyak dipakai tetapi kalau kita lihat balance per tiketnya relatif kecil dan balance per rekeningnya relatif kecil jadi waktu pertama dulu dikatakan waduh ini e-payment ini jumlah penggunanya naik pesat sekali pertama kita terkejut juga wah ini betul-betul bisa menyaingi perbankan tapi kenyataan enggak juga balances yang ada di situ itu relatif enggak akan terampau besar mungkin mungkin saja saya enggak tahu data persis mungkin di bawah 1 juta mungkin padahal bagi bank apakah bagi BRI atau bank-bank lain saya pikir kalau tidak aktif dipakai balance seperti itu bahkan kalau tidak ada biaya admin itu malah tidak terlalu profitable bagi banknya meskipun kita perlu itu sebagai suatu ekosistem kemudian yang kedua adalah kita atau bank itu kalau mau mengembangkan teknologi future ini penting kita dalam acara ini saya paparkan juga bahwa pertama memang investasinya tidak murah kemudian manusianya tadi saya singgung di awal tadi pembicaraan bahwa manusianya betul-betul harus yang qualified nah ini yang salah satu resources yang paling sulit sekarang ini kita dapatkan dan tentu mereka ini punya opsi mau kerja di mana mau kerja di fintech prospeknya cukup menarik bahkan mereka bisa jadi founder startup atau mereka mau bekerja di perbankan perbankan pun banyak pilihan ada 100 pilihan kalau mau semua mengembangkan tentu mereka akan meranking kira-kira mana yang mereka itu lebih convenience belum lagi dari perbankan sendiri kita harus menyediakan tempat kerja yang memang menyenangkan bagi para milenial yang memang berbakat mengembangkan hal tersebut jadi persyaratan cukup berat kemudian juga kita harus mendapatkan produk-produk yang user friendly boleh saja kita punya produk yang super canggih tapi untuk operatnya itu memerlukan edukasi yang sangat lama misalnya jangan harap user kita mau menggunakan hal itu kemudian ini yang paling penting kadang-kadang perbankan hanya memikirkan bagaimana mengembangkan apa namanya produk digitalnya saja tetapi menurut saya ini adalah suatu sinkronisasi antara platform dan payment system karena kalau mempunyai payment system yang super canggih sekalipun tapi ternyata platformnya tidak memadai maka orang mau pakai di mana pertanyaan ini yang paling prinsip saya lihat seperti BRI Himbara teman-teman kemudian BCA juga sudah mengembangkan dengan merchant yang tersebar di mana-mana di samping dengan platform e-commerce yang tadi juga disebutkan oleh Pak Narso saya kira keberhasilan bank-bank besar seperti BRI kita sendiri mungkin dengan BBS juga Mandiri dan lain-lain itu karena kita bisa meng-combine fungsi payment digital banking itu dengan adanya network dari platform-platform bisnis tanpa adanya itu hanya berusaha membuat suatu digital banking yang super itu tidak ada yang pakai Pak at the end tidak ada hasil juga jadi ini saya pikir satu hal yang penting dan juga ini masalah yang menurut saya paling krusial juga tadi sepintas saya sudah singgung misalnya dengan SMS banking apakah kita dengan mudahnya mau kata kita sudah ada M-banking kita sudah ada internet banking mungkin ke depan akan ada omni channel dan macam-macam digital future digital banking apakah yang lama ini kita bunuh begitu saja nah ini ada masa transisi yang akan harus dipertahankan sehingga mau tidak mau suka tidak suka bank harus mempertahankan ini untuk para nasabahnya kalau tidak mereka pasti akan komplain nah ini tergantung dari legacy yang ada kalau bank-bank yang baru dibuat mungkin tidak memikirkan hal itu tetapi kalau bagi bank yang sudah lama itu pasti mempunyai portfolio nasabah yang duitnya banyak transaksinya aktif tetapi tidak mau bertransformasi kepada new future digital banking ini juga salah satu hal yang merupakan kendala bagi kita juga dalam mengembangkan digital banking ini karena kita tetap harus berlapis saya pikir dengan ada new teknologi dengan API kita kembangkan lalu kita link dengan para trader di e-commerce misalnya itu justru amazingly menghasilkan suatu fee base dulu kita tidak terpikir adanya income dari virtual account misalnya kemudian dari top up dulu waktu pertama kali e-commerce muncul fintech masuk ke Indonesia kita merasakan wah ini bakal suatu ancaman yang very serious meskipun jangka panjang pun tetap itu ada potensi tetapi sesudah berjalannya waktu bisa kita bergandengan tangan dengan para fintech ataupun dengan e-commerce ternyata muncullah fee base baru yaitu dari virtual account bayangkan dulu kalau hanya ada satu rekening tanpa ada virtual account semua incoming flows masuk tumpuk situ sehingga waktu merekonsal mana yang bayar mana yang belum akan pusing dengan virtual account itu sangat praktis bagi merchant sehingga mereka bayar sedikit pun rela kemudian untuk top up juga kita tahu bahwa BI masih melindungi perbankan bahwa e-commerce itu harus deal dengan bank sumber dananya sehingga mereka perlu top up top up itu bisa dari rekening yang ada di kita itu mendapatkan fee yang kita share bersama jadi ada satu fee base income yang baru yang dulu tak terpikirkan jadi dalam future banking ini tentu kita tahu costnya itu luar biasa investasi kita data center ini akan luar biasa untuk biaya menyiapkan data center kemudian juga merekrut orang-orang yang piawai di situ mendidik mereka mengedukate nasabah kita untuk sedikit-sedikit memahami akan digital banking kemudian last but not least adanya call center saya merasakan sekali betapa pentingnya call center mungkin kalau bagi e-commerce karena mereka lahir baru beberapa tahun terakhir jadi penggunanya sudah terbiasa bertrans berdiskusi dengan chatbot misalnya dengan robotik mereka terbiasa tapi belum tentu seluruh nasabah bank terbiasa dengan itu tetap perlu edukasi secara manusia yang menghandle kesulitan-kesulitan mereka banyak sekali orang yang berusaha mencoba suatu sistem digital tetapi mengalami kendala kalau dia tidak ada tempat bertanya tempat bertanya maka stop disitu dan jangan harap dia mau pakai lagi produk itu tetapi dengan adanya edukasi penjelasan itu akan menolong 24 jam mereka bisa terbantu pada saat menghadapi kesulitan melakukan transaksi digital nah ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk support jadi kita jangan hanya lihat apa yang kita bisa kembangkan di depan tetapi unsur apa yang harus kita persiapkan di belakang agar ini bisa berkembang dengan masif banyak produk-produk canggih yang bisa kita kembangkan dalam wealth management kita kita kembangkan bisa misalnya membeli bonds langsung tanpa harus datang ke cabang semua terregistrasi dan hal-hal ini akan terus kita kembangkan dan saya kira bukan hanya BCA bank lain pun akan terus mengembangkan ini nah menjadi tantangan bagi teman-teman perbankan lainnya karena kalau tidak ya nanti bank itu akan hanya hidup dari deposito dari pinjaman hanya dua itu tradisional sekali gitu dan kalau nanti dikembangkan dengan deposito dengan mudahnya bisa dikembangkan dengan mobile banking dengan internet banking ya maka ini pun akan menjadi hal yang kesulitan untuk menambah nasabah-nasabah baru bagi bank yang tidak cukup canggih di dalam teknologinya jadi saya kira menghadapi digital banking penting sekali persiapan-persiapan internal saya kira itu yang dapat saya share terima kasih terima kasih sekali Pak setiap maja dari saya tangkap dari pemaparan Bapak terkait dengan juga tantangan begitu ya untuk mengembangkan digital banking ini dimana yang pertama investasinya sudah pasti ini tidak kecil begitu ya investasinya sangat besar sekali dan juga dari sisi sumber daya manusia ini juga terkendala begitu karena mungkin jagoan-jagoan IT kita saat ini sedang high on demand begitu ya dicari oleh banyak pihak mulai dari startup, fintech dan juga pastinya perbankan ini menarik sekali dan nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi talk show kita terima kasih sekali Pak Yaya ya dan selanjutnya saya ingin mengundang Pak Supriyano Ketua Umum dari Asosiasi Bank Pembangunan Daerah untuk pemaparannya Pak silakan baik terima kasih Pak Monika selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati dan Pak Yaya senior saya Pak Narso Pak Paulus Tisna siang ini kita mendengar sesuatu yang besar dari beliau dari Pak Narso bertapa National White dari BRI kemudian dari Pak Paulus dari sisi bagaimana Private Bank dan International Banking masuk kemudian lari kemudian sampai ke sektor kecil kemudian Pak Yahya bagaimana BISIA-nya yang sampai saat ini tetap terus memegang potensi pasar nasional saya ingin dalam perspektif yang lebih kecil mungkin ya pertama karena asosiasi bank daerah ini terdiri dari 26 bank daerah kemampuan permudalannya juga bervariasi termasuk kemampuan di dalam mengutuskan teknologi saya ingin mengambil pertama kali ingin menyampaikan bahwa ke depan dengan adanya digital banking maka fungsi ownership kepemilikan bank itu menjadi sebetulnya tidak penting jadi no matter karena apa yang penting bahwa kemampuan teknologi didasarkan pada human capital ini adalah yang paling utama memang ke depan ini menjadi tantangan bagi kita bahwa fungsi bank akan menjadi bergeser menjadi banking karena apa karena dengan teknologi bank orang tidak perlu lagi pergi ke bank berita disampaikan oleh Pak Narsop Pak Ayak dan Pak Paulus orang bisa di rumah oleh karena itu tantangan bagi khususnya pemain-pemain di daerah BPD maka ini harus disadari bahwa kita akan bermain bukan lagi memang niche marketnya nanti akan saya sampaikan betapa jangan khawatir di dalam situasi digital banking yang begitu maju seperti tadi disampaikan oleh Pak Narsop dan Pak Yahya bahwa ada niche market niche market yang masih bisa kita upayakan dan kita kerjakan misalnya masih 50% unbanked people itu ada di daerah nah oleh karena itu saya juga sepakat tadi dengan Pak Yahya bahwa SMS masih digunakan ini menjadi menarik bahwa di satu sisi kita tarik ke atas betapa majunya digital banking menarik kita ke atas tapi di bawah masih ada yang banyak yang diurusi oleh karena itu BPD akan mengurusin di sisi-sisi oleh karena itu fokusnya pada service to customer yani customer experience menjadi salah satu yang tidak bisa kita hindarkan bahwa mereka harus dinyamankan kemudian juga termasuk juga internal internal bank itu sendiri juga harus sadar betul bahwa digital banking ini memang akan mengancam dari sisi pertama keamanan oleh karena itu saya yang membawai apa yang disampaikan Pak Yahya ke depan ini memang investasi akan sangat menentukan bank itu sendiri untuk bergerak sampai di mana saya hanya ingin bicara mungkin kalau ada presentasi dari halaman ke-6 mungkin Mbak Monika saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya di darah ini saat ini kami mengelola misalnya keuangan daerah saya hanya ingin mengambil sebuah contoh bahwa betapa tidak mudahnya kita melakukan sosialisasi nah oleh karena itu sosialisasi menjadi sangat perlu di dalam kita melakukan pendampingan kepada para nasabah kita termasuk juga misalnya salah satu BPD memiliki lebih dari 37 kabupaten kota ini juga menjadi masalah oleh karena itu yang ingin kami kembangkan ke depan khususnya di BPD adalah mengembangkan digital financial ekosistem apa itu di keuangan daerah kami ingin mengembangkan bagaimana kita menangani keuangan daerah secara lebih pasti lebih proper dan real time sebagai contoh masalah pajak masalah pajak parkir misalnya ini bagaimana kita mengurusin dan setelah kita coba itu kita aplikasikan ternyata ada kenaikan sekitar 340% dari sebelumnya yang dilakukan secara manual ini sebagai salah satu contoh juga UMKM tadi disampaikan oleh Pak Narso dengan programnya BRI di BPD-BPD kami mengembangkan sebuah digital banking ekosistem UMKM sebagai kalau kita bicara omni channel UMKM sebagai pusatnya bagaimana UMKM itu bisa mengembangkan dan berhubungan langsung dengan marketing supportnya kemudian dari sisi produksinya kemudian dari sisi logistiknya nah ini kita blended menjadi satu kegiatan nah niche market niche market inilah yang akan kita kembangkan ke depan dan jangan lupa bahwa 26 BPD ini setiap provinsi mestinya kita menjadi tuan rumah memang kita kalau ada BPD biasanya ada BRI panas tapi bahwa niche market ini harus dipertahankan nah adanya teknologi misalnya QR code ini betul-betul membantu saya ambil contoh penerapan QR code di pasar tradisional sekarang sudah mulai dan kita sudah mulai ke sana tapi satu lagi yang harus kami katakan bahwa pendampingan ini menjadi sangat penting karena bagaimana kita memelekan para nasabah kita yang belum unbanked ini menjadi suatu hal yang harus kita lakukan dan ini merupakan sebuah area tersendiri dari isu-isu yang ditangani oleh BPD di daerah kemudian sebelum mengakhiri saya ingin menyampaikan saya ingin menandaskan apa yang disampaikan Pak Yahya bahwa penerapan digital banking apalagi masa depan itu merlukan investasi yang besar sekali nah permasalahan di asosiasi bank daerah adalah saat ini kita sedang mencoba untuk berkoordinasi agar investment cost kita menjadi lebih rendah dan dengan investment cost yang lebih rendah kita dapat bersaing di kemudian hari saya ingin menunjukkan pada presentasi terakhir saya ingin menyampaikan begini bahwa tadi disampaikan oleh Pak Narso Pak Yahya juga bahwa benar itu apa yang disampaikan bahwa kemajuan teknologi harus kita grab ke depan dan bagi kami kami juga akan mengarah ke sana hanya memang di daerah kami memperoleh sebuah apa ya hambatan-hambatan bahwa misalnya ada kami ingin saat ini ingin mensinergikan tadi disampaikan Pak Yahya mengenai e-wallet ya kita sekarang ingin bagaimana e-wallet yang sudah ada seperti OVO GOPE dan link aja dan itu kita justru kerjaan kita mengkoordinasi aja di daerah kita ingin ikin koordinasi agar bagaimana itu bisa grab dengan sistem kita kalau ini bisa menjadi sesuatu yang yang bagus khususnya untuk unbanked people maka ini menjadi suatu pasar tersendiri dari keinginan kita untuk menerapkan digital banking in the future satu hal yang kita sampaikan akhir ini adalah kita sedang mencari kemungkinan adanya e-wallet license yang mungkin sudah di oleh bank-bank besar sudah dilakukan e-wallet license khusus untuk bank-bank daerah kalau ini bisa saya kira gerak langkah dari pemajuan infrastruktur kami juga lebih baik dan kami dapat bermain lebih baik di daerah dan sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan bahwa di dalam the future of digital banking bagi nasabah bahwa mereka mengharapkan everything suitable in every channel oleh karena itu menjadi tantangan bagi BBD-BBD di daerah untuk memfasilitasi itu dan bersinergi dengan baik dengan bank lokal maupun bank daerah maupun bank-bank nasional dan untuk ke depan bagi asbanda bahwa tadi disampaikan Pak Heru penguatan permudalan menjadi penting oleh karena itu tanpa ada penguatan permudalan memang ada sebuah keterbatasan dalam meningkatkan digital banking tetapi jangan khawatir bahwa ada nis-market nis-market yang bisa dilakukan saya kira ini yang bisa sampaikan ya terima kasih sekali Pak Supriyadno dari Asbanda terima kasih sekali dan itu tadi dia pemirsa dan juga penonton dari webinar kita sudah mendengarkan seperti apa begitu ya terkait dengan perkembangan digital oleh the banking bosses of Indonesia dan juga seperti apa misi dan visinya ke depannya dan berikut kita langsung saja masuk ke dalam sesi tanya-jawab atau Q&A session dimana pertama kami ingin mengucapkan yang pasti terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah ikut berpartisipasi begitu ya dalam webinar kali ini telah aktif berpartisipasi dan berikut saya langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama ini ada dari Tony yaitu asal dari Bali kepada Pak Yahya BCA bagaimana future BCA sendiri dalam perlawanan dunia fintech kita ketahui bahwa Bank BRI Ventures ini sudah mulai membuat BRI Ventures yang sudah mendanai enam fintech dan bakal ada sepuluh lagi ke depannya nah kalau untuk BCA ini seperti apa apakah juga sudah bergerak begitu ke arah sana silahkan Pak Yahya ya terima kasih Pak Tony memang kita nggak langsung kembangkan di BCA tapi kita punya suatu subsidi dari yang merekrut startup jadi sudah ada kira-kira mungkin 18 ya itu baik dari peer-to-peer dari payment system baik itu bentuk e-commerce ya mereka itu mengembangkan di sister company kita ya karena itu memang startup memang kita belum bisa kembangkan secara nasional tetapi mereka itu pun kerjasama dengan foundernya dengan beberapa institusi lain ya kita coba kembangkan dan kita lihat mana yang cocok nanti dengan BCA untuk kita kembangkan lebih lanjut saya kira itu terima kasih baik terima kasih sekali Pak Yahya dan pertanyaan selanjutnya ini ada yang menanyakan terkait dengan kepada Bank BRI begitu ya Pak Sunarso BCA sudah mempunyai Bank Royal apakah BRI juga melakukan hal yang sama yaitu mempunyai anak usaha Bank Digital ke depannya silahkan Pak Sunarso perusahaan yang berupa bank itu dua jadi punya BRI Sari A dan punya BRI Agro bahwa kemudian apakah nanti dibutuhkan untuk khusus menjadi Bank Digital ya kita tinggal konversi saja sebenarnya yang ada kalau Sari AC mungkin gak mungkin tapi kalau BRI Agro sangat mungkin tetapi sekarang bahwa kita main di digital ini kita juga punya BRI Venture BRI Venture Capital dan BRI Venture Capital saya pikir akan subsidiary yang sudah sangat efektif digunakan untuk kolaborasi maupun invest di di fintech saya kira itu terima kasih sekali Pak Sunarso menarik sekali jawabannya dan kita langsung bacakan question yang ketiga yaitu dari Mbak Mutmaina dari Banjarmasin Kalimantan Selatan pertanyaannya untuk Pak Supriyano dari Asbanda bagaimana strategi dari para perbankan jika terdapat nasabah yang belum bisa menikmati layanan digital banking saat ini dikarenakan susah sinyal atau tidak terjangkau jaringan internet di daerah itu silakan Pak Supriyano ya ini baik ini juga pertanyaan bagus banyak juga dialami oleh teman-teman yang khususnya di remote area satu hal yang saya kira juga sudah dilakukan oleh bank-bank lain termasuk BPD di Banjarmasin di Bank Kalsal saya kira bisa dihubungi laku pandai kita juga ada laku pandai di sana juga cabang-cabang terdekat memang salah satu hal yang dalam hal ini harus kita lakukan memang banyak teman-teman yang apalagi di remote area yang apa sinyalnya tidak ada maka salah satu cara adalah menghubungi cabang terdekat dan kita sudah lakukan itu termasuk juga peningkatan laku pandai kita dan kalau di BPD di setiap kecamatan biasanya ada hubungi sana saja dan teman-teman di khususnya kalau di Banjarmasin ya di Bank Kalsal akan membantu akan hal itu terima kasih baik Pak Supri Yatu terima kasih sekali atas jawabannya kita langsung ke pertanyaan yang keempat dari Mbak Novi Kartika asal Jakarta Selatan yang ingin bertanya kepada Pak Paulus dari DBS terkait dengan fitur apa saja yang perlu dikembangkan di sebuah aplikasi digital banking untuk memenuhi permintaan nasabah dan juga kebutuhan dari nasabah tersebut silakan Pak Paulus baik Monica kalau kita bicara mengenai fitur kita bayangkan nasabah masuk ke dalam cabang seperti halnya ke supermarket semua servis keuangan akan tersedia tinggal pilih saja dengan digital banking experience ini akan berubah seakan-akan masuk ke butik Anda akan langsung dikenal dan solusi keuangan produk yang ditawarkan akan disesuaikan khusus untuk Anda just for you atau kita sebut dengan istilah hyper personalization ini akan sangat terasa kalau kita bicara mengenai wealth management karena setiap orang punya kebutuhan dan preferensi masing-masing dengan adanya digitalisasi produk yang ditawarkan adalah yang sesuai seorang nasabah yang mau aman-aman saja mungkin hanya ditawari deposito dan obligasi dan tidak mungkin ditawarkan produk seperti reksadana saham layanan digital banking pun akan menjadi semakin tersedia bagi semua segmen masyarakat atau saya sebut demokratisasi layanan keuangan produk yang dulu hanya tersedia bagi segmen tertentu sekarang dapat diakses oleh semua orang hashtag semua pasti bisa begitu jawaban saya baik terima kasih sekali Pak Paulus ini berarti kalau dari saya tangkap tadi sedikit bahwa memang ini balik lagi ke personalization ini tergantung kebutuhan dari nasabah masing-masing menarik sekali terima kasih Pak Paulus dan saya langsung bacakan ada pertanyaan dari Andri asal Jakarta untuk Pak Sunarso untuk Bank Rakyat Indonesia kembali bagaimana BRI mengajak mengedukasi nasabah pelaku UMKM untuk melek digital mengingat BRI memiliki spektrum nasabah yang sangat luas yang mayoritasnya di segmen mikro saat ini silakan Pak Sunarso baik terima kasih Pak Andri dari Jakarta Selatan saya kira mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa BRI memang harus terus memperlebar dan memperluas customer base-nya dan untuk itu ada dua strategi yang ada dua sasarannya yang pertama adalah yang existing itu kita dorong untuk naik kelas nah untuk menaik kelas kan itu ada sentuhan digitalnya juga kita punya aplikasi dimana nasabah UMKM itu terutama di mikro ya terutama itu bisa mengakses kemudian dan bisa mengakses melakukan valuasi terhadap bisnisnya sendiri untuk mengetahui sebenarnya bisnis saya ini masuk mikro kecil atau menengah kemudian kalau misalnya masuk mikro atau masuk kecil saya ini sudah masuk di apa namanya di staging yang mana di stage yang mana masih awal atau sudah apa namanya sebut saja sudah major ya gitu dan kemudian sudah layak naik kelas dan kemudian di setiap-setiap staging itu bisa di guidance di situ untuk oh kalau saya masih di tahap awal maka saya ini harus mengakses literasinya itu literasi tentang apa misalnya tentang saya harus masih belajar tentang bagaimana mengadministrasikan mengelola usaha saya terus kemudian kalau sudah advance oh mungkin saya harus terus mengembangkan entrepreneurship saya tentang bagaimana membuat visi yang gak bisa terlalu panjang-panjang katakanlah mungkin mengembangkan bisnis itu seperti apa kemudian ada juga yang sudah dapat nanti di guidance-nya itu oh kalau staging-nya seperti ini sebenarnya saya lebih membutuhkan akses ke pasar maka kemudian saya harus menghubungi itu semuanya secara online gitu ada aplikasinya di BRI gitu ya terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjangkau yang lebih bawah yang saya sebut Go Smaller tadi kalau itu tantangannya memang keterjangkauan jadi kita harus menjangkau mereka yang awalnya itu adalah unthink population gitu itu yang harus kita sentuh dan itu memang kalau disentuh manual itu terlalu mahal maka mau gak mau kita harus sentuh secara digital terus bagaimana caranya nah digitalisasi itu ada ancamannya juga ancamannya apa BRI itu punya 125 ribu karyawan gitu kalau semua didigitalkan terus karyawannya itu mau kerja apa gitu nah maka kemudian itu kita harus tangkap sebagai peluang juga oh kalau begitu sekian banyak karyawan itu terutama di ujung tombak di unit-unit mikro itu mungkin harus kita tata kembali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh mesin dikerjakan oleh mesin kemudian orangnya didorong keluar ke masyarakat untuk melakukan edukasi tadi kan saya bilang ya jadi edukasi seperti apa jadi mungkin kalau zaman tahun 70-an untuk mencapai suasembada pangan negeri ini bikin penyuluh pertanian lapangan PPL tapi kalau ke depan mungkin bukan penyuluh pertanian lapangan lagi karena penyuluh pertanian pun bisa dilakukan lewat digital buka lewat online maka kemudian yang harus disuluhkan adalah bagaimana mendigitalkan masyarakat itu bekerja jadi boleh jadi nanti ada penyuluh digital dari mana dari realokasi dari realokasi yang selama ini kerja di kantor kemudian kerja mendidik masyarakat enggak masalah oh itu memang makanya yang kayak gini-gini serahkan ke BRI aja deh yang lain invest yang lain aja kita aja yang invest di area-area yang seperti ini saya kira begitu terima kasih terima kasih Pak Sunarso berarti nasabah tenang aja begitu ya enggak usah huri karena semuanya akan di-take care atau di-handle oleh BRI terima kasih sekali Pak Sunarso dan kita langsung ke pertanyaan yang terakhir ini ada dari Bayu dari Jakarta saat ini di luar negeri sedang marak digital bank terutama istilah neo bank seperti WeBank dan juga dari Tencent dan juga Challenger Bank serta OpenAPI tanggapan para bankir seperti apa dan bagaimana strategi menghadapi ini dan juga sejauh mana OpenAPI akan mempengaruhi terhadap bisnis bank ke depan seperti kita ketahui kita akan memasuki masa bank as a service mungkin saya ke Pak Yayat terkait dengan pertanyaan ini ya terima kasih Pak Bayu menurut saya memang di setiap negara terutama yang populasi penduduknya besar seperti di Cina India Amerika Indonesia ya itu pasti mengarah kepada digitalisasi payment nah cuman pertanyaannya siapa-siapa duluan karena kan tadi persyaratan saya katakan ya bahwa investasi besar harus punya produk-produk yang bisa user friendly dan memenuhi kebutuhan dasar sebenarnya untuk lakukan transaksi itu yang paling penting lalu ada link dengan para e-commerce yang memang berbisnis dan bukan hanya e-commerce saja termasuk yang jualan di Facebook jualan di Twitter atau sorry di Instagram misalnya dimana mereka mungkin masih tanda petik semi-tradisional tidak link langsung host to host tetapi mereka menggunakan aplikasi mbanking ataupun internet banking untuk meminta payment itu dari nasabah kalau yang udah lebih canggih mereka bisa host to host lalu dengan API mereka punya virtual account lebih memudahkan detect transaction saya pikir ini masalah dulu-duluan sebab itu saya kira apa yang dilakukan oleh baik BRI BCA kemudian juga disini ada DBS dengan support dari Singapura saya kira adalah sesuatu hal yang advance dimana kalau sudah ada seperti yang tadi saya katakan nasabah itu mau punya berapa payment sih di kantongnya gitu ya kalau credit card lain ya credit card itu tunggu mana yang promosi dia pakai gitu kan bisa 10-20 tapi kalau untuk routine payment saya nggak pikir orang tuh punya 5 payment bank pasti 2-3 aja udah kebanyakan rasanya jadi siapa duluan masuk ke angka 3 itu dia akan asal dia tidak mengecewakan nasabahnya tetap memaintain relation yang baik service level yang baik maka untuk yang asing mau masuk juga susah saya pikir seperti contoh aja Amazon begitu hebat ya kalau kita dengar ya tapi saya kira di Indonesia ini dibandingkan dengan e-commerce-e-commerce kita itu mereka lebih merakyat dan bisa menyediakan betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini salah satu contoh saya pikir ya saya kira gitu baik terima kasih sekali Pak Yaya mungkin selanjutnya begitu saya juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada Pak Supriyatno dari Asbanda terkait dengan maraknya istilah Neobank seperti kita lihat ada WeBank dari Tanssen dan juga ada Open Bank dari API ini seperti apa menanggapi tren saat ini Pak ya ini kan pertama kalau kita bicara banking kita bicara demand dan supply apapun advance-nya sebuah produk perbankan tentu karena ada sebuah tuntutan adanya konsumen yang menuntut hal itu tadi sudah disampaikan Pak Yaya bahwa customer itu nasabah itu perlu berapa sih account sih ya paling penting 2-3 tidak lebih dari itu soal advancement soal bagaimana kita menuju bank yang paling terdepan di dalam gunungan teknologi saya kira pertama di dasarnya ada kebutuhan juga create the market juga ada tapi saya kira juga benar apa yang disampaikan Pak Yahya dan Pak Nasser bahwa big market itu kalau tidak mungkin akan diurusi oleh satu bank saja jadi tanggapan saya terhadap ini saya kira ini merupakan sebuah kecenderungan dari adanya kebutuhan pasar ya very niche market tapi jangan lupa bahwa apapun juga seperti tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman Pak Paulus juga bahwa ada regionalisasi dari sebuah layanan nasabah yang juga tetap harus dipertahankan jadi kalau ini di satu sisi digital banking in the future adalah ke depan akan ada sebuah advanced facility yang disampaikan kepada nasabah tapi ada juga sesuatu yang harus kita pertahankan saya kira ini menjadi saya katakan saja SMS banking teknologi masih juga dipakai saya kira ini menjadi menarik terima kasih terima kasih sekali Pak Supriyadno dan selanjutnya ini kami juga ingin menanyakan terkait dengan API ini dan juga New Bank kepada Pak Paulus dari DBS ini seperti apa di DBS melihat trendnya dan juga seperti apa begitu ya nanti visi dan misi ke depannya apakah akan menggunakan teknologi-teknologi yang sama apa bagaimana Pak lebih kurang dua menit Pak oke bagi kami API akan menjadi sangat penting karena seperti saya paparkan sebelumnya banking akan menjadi quote unquote invisible jadi banking akan disuntikkan di semua lapisan layanan lainnya untuk dapat melakukan hal itu teknologi yang diperlukan adalah API ini sehingga kita dapat terhubung secara seamless dengan para mitra ekosistem kami contoh nasabah dapat membuka tabungan dari situs e-commerce atau nasabah dapat mencek rekening mereka dari situs layanan logistik seperti gojek grab grab dan lain-lain misalnya sudah barang tentu API ini adalah bagian dari strategi digital bank kami untuk menjadi sekali lagi invisible begitu jawaban saya berarti ini banking katanya bakal lebih jadi less visible begitu ke depannya terima kasih sekali Pak Paulus atas jawabannya dan kita sudah sampai ke akhir acara saya ingin mengajak kepada para narasumber yang ada untuk mungkin memberikan sedikit closing statement lebih kurang satu menit mungkin saya ke Pak Sunarso terlebih dahulu Pak jadi apapun teknologinya dan sarananya yang penting bahwa rekeningnya itu tetap di bank rekeningnya tetap di bank dan kemudian cara menyentuh rekening itu yang berbeda-beda jadi mungkin suatu saat memang sangat tidak bersentuhan dengan banknya karena Pak untuk mengelola rekening itu melalui produk dan layanan yang bisa diakses oleh individu bahkan bukan hanya dari rumah tetapi oleh individu seperti itu dan kemudian masa depan bank sekarang berarti kalau seperti itu memang masa depan bank itu sebagai platform provider saja sebenarnya tetapi masih diperlukan enggak apa namanya kehadiran cabang-cabang masih saya kira masih bahwa sekarang pun meskipun ATM sudah mulai banyak gak digunakan tapi sebenarnya kontor bank itu masih dibutuhkan terutama untuk pensiunan-pensiunan yang ngambil pensiun itu masih lebih senang datang ke bank sambil reuni saya kira mungkin itu jadi ini sebenarnya saya mau menyumbulkan bahwa jurninya itu harus diikuti jurninya di masyarakat itu harus diikuti oleh bank gak bisa tiba-tiba didigitalkan semua juga gak bisa terus kemudian gak bisa juga bahwa kita bertahan bahwa tetap dengan bank yang jadul itu juga gak bisa jurninya tetap harus diikuti terima kasih berarti berarti kalau dari Pak Sunarso ini perbankan-perbankan talent-talent bank ini masih diperlukan begitu ya seperti Bapak katakan tadi bagi para pensiunan untuk mengambil uang pensiunnya terima kasih sekali Pak Sunarso dari Bank Raya Tim Indonesia selanjutnya mungkin saya kepayahnya dari Bank BC untuk memberikan sedikit closing statement silahkan Pak oh ya saya pikir yang pertama nasabah is king itu tetap kita gak boleh lupakan ya artinya kita harus menyediakan service layanan yang mereka butuh atau menawarkan perubahan dan edukasi mereka untuk memakai produk kita tapi tidak bisa memaksa itu jelas sehingga apa yang kita berikan itu harus market friendly user friendly dan mudah diadapt oleh para nasabah jangan anggap semua nasabah itu melenial itu akan salah mungkin 20 tahun dari sekarang bisa tapi not now saya pikir itu saja berarti kalau dari Pak Yaya ini mengingatkan tidak semua nasabah itu milenial terima kasih sekali Pak Yaya Setia Tema aja dari Bank BC terima kasih untuk waktunya mungkin selanjutnya saya ke Pak Paulus dari Bank DBS Indonesia silahkan untuk memberikan closing statement baik sekarang kita ini kan lagi istilah yang berken sekali adalah new normal rasanya dari diskusi kita sejauh ini kita semua setakat bahwa digital banking is the new normal besar harapan kami semakin banyak bank yang ikut menjadi digital karena di dunia digital kunci kesuksesan adalah kolaborasi bukan kompetisi kerjasama antarbank ini juga diperlukan untuk meningkatkan keamanan cyber tadi kita ngomong manai cyber crime kita juga mendukung OJK dalam mengembangkan peraturan-peraturan yang akan membantu pertumbuhan industri keuangan digital dan perekonomian Indonesia yang berkesinambung mungkin itu sama saya terima kasih baik Pak Pak Lus terima kasih sekali dan last and not least saya ingin mengajak Pak Supriyatna dari Asbande untuk memberikan sedikit closing statement silahkan Pak baik berbank adalah bagian dari sebuah budaya jadi saya kira apapun kemajuan teknologi itu diperlukan oleh industri perbankan tetap bahwa budaya itu menjadi ada di sana bagi para pemain daerah seperti teman-teman BPD jangan khawatir bahwa tadi disampaikan Pak Narsop bahwa tetap saja ada yang niche market yang harus kita layani oleh karena itu satu yang dibutuhkan tadi benar kolaborasi sinergisitas dan juga sensitivitas kita terhadap kebutuhan-kebutuhan nasabah unbanked people masih banyak dan itu sangat memerlukan pendekatan-pendekatan seperti tadi dikatakan Pak Narsop benar penyuluhan karena penyuluhan teknologi menjadi penting pendampingan teknologi menjadi penting saya kira ke depan kita akan ada di sana dan kalau ini kita bisa bersinergi saya kira tidak ada yang tidak optimis di industri perbankan masih banyak orang pensiunan yang memerlukan juga layanan-layanan yang sangat sangat mendasar termasuk arisan di bank juga masih diperlukan sambil menikmati kerontong masih menikmati uyan-uyan orang yang masih datang ke bank baik terima kasih sekali Pak Supriyana yang saya tangkap dari Pak Paulus dan juga Pak Supriyana ini berarti diperlukan yang namanya kerjasama begitu ya terkait dengan kerjasama antara perbankan untuk mendukung yang namanya proses digitalisasi dari perbankan khususnya di negara kita Indonesia demikian closing statement dari para pembicara kita dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali begitu ya kepada para peserta dari webinar ini yang telah aktif begitu berpartisipasi menitipkan pertanyaan yang banyak sekali masuk ke dalam WA kami tapi maaf sekali tidak dapat dibacakan semuanya karena memang yang masuk dari tadi ini non-stop terima kasih sekali kepada Anda yang telah berpartisipasi dan juga tidak lupa terima kasih kepada seluruh bisa kita katakan seluruh speaker begitu ya oleh webinar dari CNBC Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu Bapak Heru Kristiana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lalu Bapak Paulus Sutisna Presiden Direktur dari Bank DBS Indonesia Bapak Iyaya Setiat Maja pastinya Presiden Direktur dari Bank BCA Pak Sunarso Direktur Utama dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI dan juga Bapak Supriyatno Ketua Umum dari Asosiasi Bank Pembangunan Daerah terima kasih sekali sudah memberikan kita semua insights yang sangat berguna dan juga paparannya tadi semua sangat menarik sekali begitu ya terkait dengan visi dan juga misi dari perbankan-perbankan besar di Indonesia ini akan yang namanya digitalisasi dalam banking dan juga akan dibawa kemana begitu ke depannya terima kasih sekali kepada Bapak-bapak sekalian terima kasih atas waktunya ya dan demikian kami ucapkan next kita akan langsung saja mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang pertanyaannya tadi telah dibacakan dan juga tadi telah dijawab juga begitu ya oleh para narasumber kita di mana Anda semua ini akan mendapatkan saldo e-wallet yaitu senilai 400 ribu rupiah untuk masing-masingnya selamat kami ucapkan dan kita sudah sampai di penghujung acara dari webinar CNBC Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan kali ini dengan tema The Future of Digital Banking izinkan saya sebagai moderator untuk membuat sedikit kesimpulan ya terkait dengan webinar dan juga apa yang dapat kita raih dan juga dapat kita pelajari dari webinar hari ini di mana digitalisasi ini bisa kita bilang sebuah keniscayaan begitu ya mau tidak mau digitalisasi ini sudah ada di sini dan sedang dikembangkan oleh semua sektor saat ini tidak hanya di dunia perbankan tapi di semua sektor seperti kita ketahui begitu ya kita sekarang belanja ini cukup menggunakan handphone kita lalu kemudian untuk memesan makanan ini juga sudah cukup lewat handphone kita lalu memesan yang namanya kendaraan atau transportasi ini juga tidak perlu lagi seperti dulu kita harus telepon ke perusahaan taksinya tapi sekarang sudah cukup melalui sentuhan digital di smartphone Anda jadi bagi kita semua ini patut juga beradaptasi dan juga untuk mempelajari dan juga mengikuti ke arah mana digitalisasi di dunia saat ini terima kasih sekali kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta dan juga para penonton yang telah setia menonton webinar CNBC Indonesia dan juga Autoritas Jasa Keuangan ini tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini sekali lagi saya sebutkan Autoritas Jasa Keuangan DBS Indonesia Bank BCA Bank BRI dan juga Bank Asosiasi Pembangunan Daerah atau AS Banda saya Monica Cua selaku moderator ingin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri sampai jumpa di webinar CNBC Indonesia lain kalinya stay safe stay healthy dan juga sampai jumpa nantinya terima kasih sekali selamat menikmati